hai 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 mbak Darno eh rakyu Sugeng Dalu bahagia gini bahwa biasa ketemu lagi sama tim Hasanah Jawa ingin berbincang tentang ilmu bah menggali kaburuh tentang Jawa itu sendiri nah sebelum memulaikan sekarang itu mungkin besok Hari Raya Idul Fitri itu mah ya Nah kita sebagai orang Jawa untuk menyikapi Hari Raya Idul Fitri itu seperti apa gitu mah monggo orang Jawa ini sebelumnya selamat malam berjumpa kembali di channel Kasona Jawa untuk setelur-setelur pemeriksa channel Kasona Jawa dimanapun Anda berada Hai kami ucapkan Hai selamat Hari Raya Hai semoga apa yang telah kita lakukan di dalam bulan puasa Hai sudah sesuai dengan Hai niat dan tujuan kita sehingga kita itu tahu manfaat Hai sebulan penuh kita itu menahan diri dari berbagai macam Hai napsu web napsu angkoro napsu yang tidak terkendali mudah-mudahan di dalam bulan puasa yang telah kita lewati semuanya kita bisa menahan diri dan masuklah pada besok Hari Raya nih kalau orang Jawa itu riyo 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 adalah hari kemenangan padahal sebenarnya kalau orang Jawa itu riyo itu bukan hari kemenangan tapi sebelumnya saya juga kami ucapkan salam riyo 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 yang dumati riyo yang pinanggir riyo Hai sebelum kita mengupas atau mengulas tentang riyo yong Mari kita merenung sejenak Hai mudah-mudahan Gusti yang mau kau so selalu atau tansah Hai maring itu tuh datang kita sami ya Hai Rahayu 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 sakung tumati Hai Rahayu ngang pinanggih Hai Gusti Enggang moho akum Gusti ngang moho las Gusti ngang mohoaseh gula koncok-koncok tuin sederah sedaya yunseh kawalasan Patuko hangreksa datang jasad dan ceket gula dan tansah cinaket datang keberkahan dunya langka berkahan akhirat Hai inggangin sami kesang waternya Lampoto tansah binaringan pepayung tansah binaringan itu hadang padang gamblang trawangan Hai lanjut yuk sederik-sederik pamir soh pasanah Jawa dan pun dikewala bidalem binaringan Rahayu selamat itu kalis miring Sambi kolo salami-lami Ugo suki suking ariyati dan sedoyo sakit ngertos lan manfaatipun siam motening bulan poso sawulan dan latas rahayu 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 sakit mati rahayu ngabun anggih rahayu Hai menceng api di dalam bulan puasa atau besok Hai hari raya ini Hai hari raya Hai tadi saya sudah jelaskan hari raya bagi sebagian pemeluk agama atau bukan sebagian pemeluk agama Islam menyatakan bahwa besok ada hari kemenangan hari kemenangan ini yang ditanyakan bagaimana cara orang Jawa menyikap nah kalau orang Jawa itu bukan hari kemenangan tapi orang Jawa itu satu sawal yang dinamakan rioyo adalah hari diintropeksi dan sebenarnya hari yang sangat mengetuk hati kita semua Hai karena apa di dalam bulan puasa mungkin kita itu serempak melakukan ritual tidak makan tidak minum mengurangi awal nafsu lalu apakah di dalam bulan sawal dan seterusnya kita masih bisa melakukan itu jadi sebenarnya kita itu malah semakin kita masuk hari raya kita tuh semakin takut dan semakin merenungi yang dikhawatirkan nanti jangan-jangan kita itu hanya bisa mengendalikan nafsu di dalam bulan puasa saja nanti di bulan setelahnya kemudian apakah kita itu balas dendam apakah kita itu masih bisa mengerjakan sesuatu seperti di dalam puasa itu makanya di kalau orang Jawa dinamakan rioyo rioyo dari kata ri sepotemuk hari 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 atau rinane di arah rinane itu pas di saat siang hari yoyo adalah nganingoyo 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 artinya yaitu penyesalan apakah hari berikutnya kita tuh kita masih bisa merenung Apakah kita itu masih bisa menyesali perbuatan-perbuatan yang salah masa lalu itulah dinamakan rioyo makanya kalau kita sebagai orang Jawa jangan ikut-ikutan bahwa besok itu hari kemenangan karena yang dimaksud dari kemenangan Hai adalah kita itu seolah-olah di bulan puasa itu perang padahal di dalam bulan puasa itu bukan perang kita benar-benar menahan diri kalau perang-perang dengan siapa kalau perang dengan nafsu kita wong nafsu kita kita bisa kalahkan enggak usah kita dengan puasa kita bisa mengalahkan nafsu itu hanya kalau mengatakan itu hari kemenangan ya karena mungkin saking dangkalnya cara dia berpikir itu sampai mengatakan bahwa kita berhasil dalam bulan puasa karena kita sudah satu bulan penuh bisa menahan makan dan menahan minum padahal dibalik itu semua kan banyak yang harus kita renungi banyak yang kita ambil pelajaran di dalam bulan puasa itu hanya orang Jawa itu kalau hari raya begini itu enggak malah bersenang-senang enggak malah hura-hura enggak malah kita itu barisan tadi lewat kalau yang mengucapkan lesan kita itu mungkin kita tuh mengagumkan asma Tuhan tapi kalau yang diputar itu kaset apalagi pakai sound sistem yang kayak begitu apakah ini bukan salah satu tanda hura-hura juga kita yang memuji kalau zaman dulu hari raya itu enggak begini zaman dulu sambil berjalan kaki membawa obor dan kita yang yang bersuara enggak pakai pengarah suara itu menggema dan ada apa ya kayak suasana mistisnya tapi kalau sudah sekarang dimuat di kendaraan pakai sistemnya seperti itu kenapa kita tuh enggak berpikir berpikirnya gini kita seolah-olah menang sendiri tapi kita tidak memikurkan orang yang mau dilewati jangan-jangan itu nanti ada orang sakit ataukah jalan yang mau dilewati itu berlaki atau baru saja ada bayi lahir terus dengan suara-suara seperti itu maka ini nanti enggak menjadi pengganggu ya itu yang harus kita pikirkan maka dengan menandai hari kemenangan itu enggak seperti itu hari kemenangan dikala kita itu masih bisa melaksanakan atau melakukan sambung rosok karena poso adalah ngeposake rosok dan setelah melakukan poso kita masih bisa sambung rosok itu mungkin bener kalau mengatakan hari kemenangan atau besok yang kita sudah masuk di bulan sawal itu masih bisa melaksanakan seperti pada bulan puasa berarti kita itu masih menang maka kalau orang Jawa apa yang disikapi di jahat bulan puasa ya kita tetap tetap merenung kita masih merasa takut jangan-jangan setelah bulan puasa ini nanti kita itu sudah mulai enggak enggak terkontrol lagi nafsu kita enggak terkontrol perbuatan kita enggak terkontrol-kontrol ucapan kita itu lah kalau orang Jawa makanya kalau orang Jawa disaat memasuki hari raya itu malah banyak yang merenung banyak yang diam diri di rumah di rumah ya dan disitu kita saling maaf memaafkan ya ya di samping tradisi dan itu juga buddha ya tapi makna yang paling dalam Hai di saat di hari-hari biasa kita tuh enggak sempat meminta maaf pada orang lain maka di dalam Hai bulan sawal atau satu sawal itulah kita saling silaturahmi kita saling datang dan yang muda datang ke yang tua nanti yang tua kalau ada kesempatan juga datang ke yang muda atau ketemu dimana kita saling memaafkan dalam hati memaafkan ya kita tetap Hai tetap melakukan hal yang terbaik bagaimana dan kita masih bisa mengaplikasikan yang dinamakan bulan puasa itulah Hai pemaknaan dari Jawa dari Jawa ini atau orang Jawa yang kadang kan eh saya pribadi ketika saya mengatakan bahwa besok itu hari raya malah secara tidak sadar malah alam bawah sadar saya itu merasa bahwa wah udah lepas tanggung jawab nih udah lepas dari nahan nafsu mungkin ya makna terdalam dari menyikapi orang Jawa tersebut itu bisa menjadi sebuah sesuatu renungan juga buat teman-teman yang lain gitu kan nah terus bahwa nah ketika kan tadi sempat disinggung orang yang takbiran ya tekan-takan seperti itu orang dulu mungkin dia jalan kaki dengan membawa obor seperti itu dan menggaungkan bukan menggaung mengapa mengagungkan ya mengagungkan asma Allah gitu asma gusti dengan ucapannya tanpa menggunakan pengarah suara dan pakai kaset gitu katakan tapi kan eh zaman sekarang itu kan udah modernisasi gitu nah menurut Mbah Dharna sendiri gitu untuk kita menyikapi supaya tidak salah kaprah dalam berbuat apalagi hari raya yang diagung-agungkan ini gitu mah bagaimana gitu kita kalau nggak mau salah kaprah gimana terus kita yang kita anut itu siapa kalau santri pasti nganut kiyai kalau guru manut eh kalau murid berarti manut guru nah ini yang mengadakan juga kiyai dan juga guru Nah itu masalahnya kalau dibilang modernisasi Tuhan itu enggak butuh modern kok karena di dalam agama juga disebutkan Allah tikrillah ila tatma inul kulu karena takbir adalah salah satu pikir kepada Tuhan itu bukan kita lagian kalau kita pikir gini apakah dengan pakai pengeras suara apakah kamu anggap kalau Tuhan itu tuli itu masalahnya kalau kita menggaungkan kita itu istilahnya itu dakwah apakah orang-orang itu nggak tahu makna dari takbir apakah baru kalau nggak hari raya kita tuh nggak mau mengucapkan Allahu Akbar gitu masalahnya sebenarnya kita tahu semua ya karena terdorong oleh apa ya terdorong oleh perkiraan kita sendiri atau penyana kita sendiri dengan cara seperti itulah dianggap cara yang baik itu atau kalau nggak seperti itu nggak semara nggak agama apakah atau Tuhan apakah perlu atau butuh semara kan nggak gitu apakah dengan seperti itu terus Tuhan terus ikut-ikutan kalau di ada takbiran diiringi dengan musik apakah Tuhan itu ikut-ikut kayak gini saking senangnya inilah yang mestinya kita harus berpikir lebih renungkannya begitu di samping itu di saat kita tuh pikir seperti itu dengan khusuk kita mendengar suara kita sendiri tanpa kita bising dengan mendengarkan dari sound system atau pengeras suara itu malah lebih khusuk bukannya bukannya kita enggak suka cemak mesinnya itu kita harus cepatlah berpikir semara-semara kemenangan-kemenangan tapi kemenangan yang bagaimana yang dimasuk ya makanya kembali lagi pada zaman dulu di saat ada sepikir bunyi itu pasti di masjid atau di musola untuk untuk apa untuk kita tuh sebenarnya kenapa takbiran semalam suntuk nih karena kita sudah dihajar untuk bertirakat bertirakat untuk apa ya supaya di bulan yang berikutnya kita itu masih bisa menjalankan seperti dalam puasa bulan puasa itu itu nah mungkin itu yang dimaksud hari kemenangan kalau kita di bulan-bulan dan tidak puasa kita masih bisa menjalankan seperti itu yang dinamakan menang menang tapi bukan karena bisa menahan tidak makan dan tidak minum satu bulan ini setelah ini seolah-olah bulan pembebasan pada kita bebas atau pembalasan itu bukan menang itu seolah-olah kita itu masuk dalam tahanan setelah itu ada waktu untuk keluar berarti kalau gitu kita masih dikuasai oleh hawa nafsu kita makanya ya bagaimanapun lah namanya sudah salah kaprah karena Tuhan itu di kiranya dianggapnya adalah sosok itu padahal kalau kita sudah membejarkan Tuhan itu adalah membicarakan diri kita sendiri sebenarnya atau membicarakan di samping kita di samping kita ya di samping kita termasuk orang lain eh oke gitu disalah di saat kita itu mengagumkan karena Allahu Akbar adalah Allah itu Maha Besar kebesaran kita dan kebesaran orang lain itu bagaimana karena Tuhan itu sudah mempunyai ciptaan ya yang kita muliakan ya termasuk tetangga termasuk orang lain termasuk orang-orang yang saat ini lebih kurang daripada kita maka kita memberi sekat fitrah dan lain sebagainya itulah cara kita memuliakan Tuhan atau cara kita mengakbarkan Tuhan gitu jadi ya kembali lagi lah ke rosok di saat kita bisa merasakan kita tuh bisa mengagumkan dan mengakbarkan mengakbarkan Tuhan tapi kalau kita nggak pakai rasa kita hanya bisa mengucapkan kita hanya bisa menggaungkan Tuhan Allah itu Maha Besar tapi yang dimanggap Maha Besar itu tentang apa maka barang siapa yang bisa memuliakan Allah maka Allah juga akan memuliakan orang itu nah pertanyaannya kalau kita sudah disuruh mengagumkan Allah atau memuliakan Allah Bagaimana cara kita Apakah kita harus tadi menggaung-gaungkan suara suara itu tadi Apakah kita itu harus ya bagaimanalah cara cara orang-orang yang kurang paham ya mestinya kan nggak gitu ya di saat kita itu masuk pada bulan sawal atau satu sawal yang dinamakan Hari Raya kita itu harus bisa memerdekakan semua apa yang ada di dalam dunia ini itulah kalau kita bisa mengaplikasikan seperti itu maka kita itu masih menang masih menang masih menang lagi tapi kalau tidak kita hanya memuliakan diri kita sendiri di saat satu sawal masuk Hari Raya yang kita pentingkan adalah baju kita yang kita pentingkan adalah jajan yang ada di meja kita itu bukan kemenangan itu cuma tradisi atau budaya saja di balik itu semua nanti hasilnya nol makanya marilah kita berhati-hati di dalam memasuki bulan suci yang kemarin sudah kita lewati ada di dalam bulan suci artinya kita itu saling menahan dengan diri dari emosi dari nafsu dan yang lainnya supaya kita masih terjaga kesucian kita maka kita masuk di bulan sawal ini karena kemarin kita itu melakukan ritual dengan diri sendiri sekarang kita itu aplikasikan pada tetangga pada orang lain yang sangat membutuhkan mari kita berbagi mari kita saling yang menolong Mari yang dulunya kita tidak tanya yang dunia kita jutaan di dalam bulan sawal marilah kita buka lembaran baru supaya kita itu bener-bener orang yang menang-menang itu mungkin eh makna yang apa yang mesti sama-sama kita renungi gitu kan selama ini kadang kan mungkin saya sendiri gitu kan mungkin teman-teman yang lain juga jika sama merasakan ketika katakanlah satu sawal hari raya idul fitri itu merasa bahwa wah tugas kita sudah selesai nih nah padahal kan ya tadilah yang kata Mbah Darno tadi jelaskan itu wajib direnungkan terima kasih